Hai kofren, disini ada soal tentang sudut. Untuk bisa menyelesaikan soal ini, kita perlu memisalkan segi N itu berupa segi 6. Perlu kofren tahu bahwa segi 6 merupakan 6 buah dari segi 3. Salah satu sudut ini, atau kita misalkan alpha, itu merupakan jumlah seluruh sudut, yaitu 360 derajat dibagi banyaknya sudut yang ada di pusat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 buah. Karena ini adalah permisalan dari segi 6, maka kalau segi N, besar alpha itu adalah 360 derajat dibagi N. Kembali ke soal, salah satu sudut yang dimaksud di soal adalah sudut ini, yang merupakan penjumlahan dari sudut ini dengan sudut ini, atau sama dengan sudut yang di sebelah sini. Berarti, untuk mencari jumlah dari dua sudut ini, kita perlu mengurangkan 180 derajat dengan besar sudut di sini. Atau alpha. Itulah nilai dari beta, atau sudut ini. Selanjutnya, salah satu sudut dari segi N beraturan lebih besar dari 166 derajat, tapi lebih kecil dari 167. Kita perlu substitusi beta ini, yaitu 180 min alpha, sehingga menjadi. Selanjutnya, kita perlu mengoperasikan pertidak samaan ini, agar didapat nilai akhir, yaitu alpha. Langkah selanjutnya, kita perlu mengsubstitusi alpha ini dengan 360 derajat peran ini. Hasilnya akan menjadi. Untuk menghilangkan angka ini, kita perlu membaginya dengan angka 360 derajat. Jadi, sebelah kiri, dibagi 360 derajat. Sebelah kanan, dibagi 360 derajat. Untuk memudahkan perhitungan, kita perlu membalik huruf N ini ke atas. Untuk memudahkan kita mencari jawaban yang ada di opsi soal, kita perlu membalikan pertidak samaan yang sudah didapat. Dan hasil akhirnya akan menjadi. Jadi, interval nilai bulat N adalah ini. Sampai jumpa di soal berikutnya.